Bertemu kembali saudara, personel pasukan gabungan, kendaraan taktis hingga pagar pembatas disiapkan untuk mengamankan unjuk rasa aliansi gerakan buruh bersama rakyat di depan kawasan patung kuda yang menurut rencana akan berlangsung siang ini. Rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan maupun pengalihan arus belum diterapkan. Pengunjuk rasa menurut rencana akan berdemonstrasi di depan gedung organisasi buruh internasional dan berlanjut ke istana. Menurut panitia aksi, 14 tuntutan akan disuarakan pada unjuk rasa hari ini. Dan informasi terkini terkait rencana aksi unjuk rasa buruh di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksy Valencia. Triksy, bagaimana situasi dan pengamanan jelang demo buruh di sana? Untuk saat ini, situasinya masih terbilang terkendali. Masih belum ada penjagaan yang terlalu ketat, tapi memang sejumlah petugas pengamanan gabungan ini sudah mulai bersiap-siap di lokasinya atau di areanya masing-masing. Tadi kami sempat melihat juga petugas-petugas yang kemudian mengarahkan bis-bis yang datang, yang membawa aksi demonstran ini kemudian untuk mengarah ke parkir di kawasan Monas. Lalu kemudian kalau untuk di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di kawasan patung kuda, untuk arus lalu lintas masih terbilang normal, Tifal dan juga sodara di kedua arah. Belum ada penutupan jalan maupun pengalihan arus yang dilakukan, karena memang sifatnya situasional. Melihat bagaimana nanti ketika masa aksi ini kemudian datang ke tempat ini, melakukan unjuk rasa jika memang terjadi kepadatan atau kemacetan, baru akan dilakukan reka esa lalu lintas. Tapi untuk saat ini sebuah kendaraan masih bisa berlalu-lalang dengan bebas atau dengan normal, Tifal dan juga sodara. Dan kalau menurut agenda yang diinfokan, sebenarnya unjuk rasa ini akan dimulai pada jam 10 pagi di depan gedung organisasi buruh internasional terlebih dahulu, lalu kemudian mengarah ke tempat kami melaporkan saat ini, atau di depan patung Arjuna Wijaya sekitar jam 11. Tetapi hingga saat ini memang masih belum terlihat adanya masa buruh yang datang maupun bergerak ke tempat ini. Tadi memang kami juga berkoordinasi dengan tim kami yang berada di depan gedung organisasi buruh internasional, karena sampai saat ini juga belum dilakukan atau belum dimulai unjuk rasanya, dan masih menunggu masa-masa dari aliansi buruh yang datang untuk melakukan unjuk rasa. Tadi kami juga berkoordinasi atau berkomunikasi dengan ketua umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, atau KASBI, yaitu Nini, yang mengkonfirmasi bahwa nanti setelah melakukan unjuk rasa di depan gedung Ailo, baru mereka akan bergerak menuju ke istana, atau melakukan unjuk rasa di tempat kami melaporkan saat ini, Tifal dan juga saudara. Dan sepertinya sedikit mundur dari agenda yang sudah diinfokan, namun diperkirakan akan ada ribuan lebih masa yang akan hadir untuk sama-sama menyuarakan aspirasi mereka. Dan saat ini baru ada ratusan saja yang datang dan tiba di depan gedung organisasi buruh internasional dan sedang bersiap-siap untuk melakukan unjuk rasa. Setidaknya ada 14 tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh mereka ini. Tifal. Nah Anda sudah sempat menyinggung, ada 14 tuntutan di situ. Dan kita ingat lagi di pekan lalu sudah dua kali sejumlah buruh melakukan aksi dengan beberapa tuntutan juga. Kira-kira apa yang menjadi agenda tuntutan mereka dalam demonstrasi hari ini? Dan apa yang berbeda begitu dengan demonstrasi sebelum-sebelumnya? Ya sebenarnya sekaya tuntutan-tuntutan tersebut memang tidak berbeda jauh dengan tuntutan yang sudah disampaikan pada saat unjuk rasa bersama dengan aliansi buruh pada Mayday maupun pada demo-demo sebelumnya. Karena memang yang melatar belakangnya dari lahir yang 14 tuntutan ini adalah masih seputar masalah yang mereka alami, yang mereka lihat seperti misalnya kenaikan bahan pokok dan juga komoditi, sejumlah komoditi yang terus sampai saat ini masih terus naik harganya. Lalu kemudian juga melihat bagaimana pemerintah dalam dua tahun kebelakang ini selama masa pandemi kebijakan-kebijakan yang diambil serasa tidak berfokus atau tidak mensejahterakan rakyat. Tapi justru malah lebih berfokus kepada investasi dan juga pengusaha-pengusaha sehingga inilah yang kemudian membuat para buruh akhirnya menilai pemerintah ini masih belum melihat bagaimana mensejahterakan rakyat, belum bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan pemerintah untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerja ataupun buruh yang masih rentan, eksploitasi, tifal dan juga saudara. Terkait dari 14 tuntutan tersebut diantaranya adalah seperti meminta pemerintah untuk menurunkan harga beberapa komunitas seperti dari BBM, kemudian juga minyak goreng, ada air, pupuk dan juga sebagainya. Lalu mereka juga menuntut pemerintah untuk dapat meredistribusi kekayaan nasional maksud kami agar ada kesenjangan atau kesejahteraan nasional bagi pekerja atau buruh ini dalam pendidikan, kemudian dalam juga kesehatan mereka, dalam fasilitas publik dan juga bagi rumah mereka. Nah ini diharapkan pemerintah dapat meredistribusi kekayaan nasional sehingga dapat ada kesejahteraan sosial bagi mereka. Lalu juga para buruh ini meminta pemerintah untuk memberhentikan sistem kerja kontrak maupun juga outsourcing yang dinilai ini membuat atau merugikan para buruh sewaktu-waktu karena bisa dapat diberhentikan ketika sedang melakukan pekerjaannya mereka. Lalu terakhir adalah salah satunya mereka meminta untuk pemerintah memberlakukan upah layak nasional yang ini terus-menerus dipita oleh para buruh untuk terus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya didengar tapi juga ditunjukkan bukti nyatanya. Sehingga inilah yang kemudian akhirnya para buruh ini bersama dengan aliansi atau elemen masyarakat lainnya seperti juga mahasiswa, ada juga dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif dan juga dari konsorsium-konsorsium pembaruan agraria dan juga bahkan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini yang nantinya bersama-sama direncanakan akan datang turut bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait 14 tuntutan yang lagi-lagi masih dinantikan bukti nyatanya atau tindak lanjutnya dari suara-suara yang sudah disampaikan berulang kali kepada pemerintah. Saya ingin memastikan lagi, untuk pengamanan sendiri jelang demonstrasi yang berlangsung hari ini ada berapa banyak personel yang diturunkan dan fokus titik pengamanannya akan di mana-mana saja? Ya, untuk pengamanan sendiri sudah setidaknya ada 5.000 lebih personel gabungan yang kemudian diturunkan di beberapa titik. Salah satunya adalah di kawasan Patung Arjuna Wijaya ini yang mengarah ke istana lalu kemudian juga di sekitar kawasan Monas dan ada juga pengamanan atau petugas yang diturunkan di depan gedung organisasi buruk internasional. Nah, nantinya juga pada saat mereka melakukan long march atau bergerak dari kawasan Tamrin menuju ke tempat ini atau ke istana ini juga tentu yang akan dilakukan pengawalan ketat oleh para petugas pengamanan yang memang sejak pagi tadi kami lihat sudah mulai melakukan persiapan baik dari personelnya maupun juga dari kendaraan taktis dan juga dari alat-alat seperti dari pembatas-pembatas jalan maupun juga pembatas masa yang sudah dipersiapkan apabila nanti sudah mulai banyak masa yang berkumpul dan melakukan unjuk rasa jadi bisa dikatakan memang persiapan pengamanannya ini juga sudah cukup matang Tifal dan juga Saudara untuk dapat memantau maksud kami dan juga dapat melihat situasinya, mengamankan situasinya pada saat unjuk rasa dilakukan memang harapannya adalah ketika unjuk rasa ini dilakukan yang memang bertepatan pada momentum reformasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga tidak ada apa namanya, tidak ada masa-masa yang rusuh atau ricuh nah ini yang juga menjadi tantangan bukan hanya bagi para pihak keamanan sejujurnya saja tapi juga dari para demonstran, aksi demonstran ini yang juga menjadi tantangan mereka yakni bagaimana tidak ada, memastikan tidak ada oknum-oknum ataupun dari anggota-anggota lainnya yang kemudian datang yang bukan berasal dari aliansi atau gerakan buru bersama rakyat ini yang melakukan unjuk rasa kemudian datang dan juga istilahnya adalah menunggangi unjuk rasa yang mereka lakukan yang akan dibawakan secara damai ini nah ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diperhatikan khusus bukan hanya bagi petugas pengamanan saja tapi juga dari panitia unjuk rasa itu sendiri Triksy Valencia melaporkan langsung di sekitar patung kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati